AMH Siapa yang sudah tahu mengenai AMH? Oke, kali ini aku ingin membahas mengenai AMH ya Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang belum tahu tentang AMH Jadi, AMH adalah kepanjangan dari antimullerian hormon Yaitu untuk mengetahui kadar hormon antimullerian di dalam darah Atau bahasa gampangnya itu Untuk mengetahui berapa sih cadangan produksi sel telur dalam tubuh kalian Ini khusus wanita ya Jadi, semakin bertambahnya usia Maka kadar AMH di dalam tubuh akan semakin sedikit Akan semakin menurun Nah, hal ini akan berakibat di dalam peluang untuk kehamilan Juga akan semakin mengecil Jadi, aku ingin memberikan nasihat buat kalian semua Yang ingin melakukan program hamil Segeralah melakukan program hamil Sesegera mungkin gitu ya Karena mengingat bertambahnya usia akan berakibat Kepada menurunnya cadangan produksi sel telur di dalam tubuh kalian Hal ini akan semakin memperkecil peluang kalian untuk hamil Jadi, jangan tunda-tunda lagi Untuk segera menghubungi atau langsung kontrol ke dokter kandungan yang kalian pilih Untuk lakukan tes AMH Dan segera memulai untuk melakukan program hamil sesuai dengan yang cocok ya Dengan kondisi tubuh kalian Nah, perlu kalian ketahui juga untuk AMH itu bisa diketahui dengan cara melakukan tes ya Tes AMH di laboratorium Untuk normanya biasanya diantara nilainya adalah satu Jadi, kalau di bawah itu bisa dikatakan kalau kalian memiliki arema yang rendah Kalau di atas itu bisa dikatakan kalian memiliki AMH yang tinggi Nah, untuk pasien AMH yang rendah itu menurut dokter gitu ya Itu akan lebih sulit untuk program hamil dibandingkan dengan pasien yang memiliki PCO Nah, kalau PCO itu otomatis kadar AMH-nya lebih tinggi ya Karena dia kan sel telurnya itu banyak tapi kecil-kecil Nah, sedangkan kalau AMH-nya rendah Maka sel telur yang diproduksi itu sedikit Nah, jadi untuk memperbesar peluang program hamil Tentu ya membutuhkan sel telur dalam jumlah yang banyak Nah, seperti itu teman-teman Semoga informasi dari saya bisa menambah pengetahuan kalian Dan supaya kalian juga tidak perlu menunda-nunda lagi Kalau memang kalian sudah sepakat dengan suami kalian Untuk memiliki keturunan Segeralah melakukan program hamil Sedini mungkin gitu ya Dan lakukan di dokter kandungan pilihan kalian Oke Selamat menikmati Terima kasih.